Oke halo semua, kembali lagi bersama J-Team Twist. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengetes drone terbaru dari Poltar ya, yaitu Poltar GT1 Pro. Drone ini merupakan drone dengan harga 1 jutaan, di mana dengan fiturnya yang sangat lengkap ya. Sudah brushless, kemudian sudah GPS, dan pastinya sudah bergimbal. Kameranya juga sudah 4K. Oke, kemudian drone ini juga memang tampilannya ataupun bentuknya seperti DJI Mavic Mini ataupun VMI X8 Mini ya. Jadi cukup kecil, simpel, dan keren. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan mengetes drone Poltar GT1 Pro ini. Akan kita terbangkan ke Jembatan Suramadu. Berapakah jarak yang bisa ditempuh oleh drone Poltar GT1 Pro ini, dan berapakah jauh FPV-nya. Oke, jadi seperti biasa, sebelum mulai video ini, jangan lupa subscribe channel kita, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys. Oke, baik. Langsung saja kita start motor ya. Arahkan ke bawah luar. Kemudian kita naikkan. Oke, jadi suaranya sangat halus ya. Suaranya halus banget untuk Poltar GT1 Pro ini. Sama seperti VMI X8 Mini. Oke, jadi kita pakai speed 3 aja, speed hike. Baik, berapa jauhkah dia bisa melewati Jembatan Suramadu. Oke, langsung terbang, langsung maju. Oke, kita majukan. Ya, bisa kita lihat. Sorry, sebelumnya saya lupa. Kita rekam dulu. Ya, kita rekam dulu. Untuk video dari Poltar GT1 Pro ini. Baik, sekarang kita langsung naikkan. Majukan, langsung naik juga. Oke. Ya. Kita lihat hasilnya, dan hasilnya sangat keren ya. Sangat keren. Hanya sayang ini FPV-nya dan jaraknya tidak bisa jauh. Nanti mungkin akan saya modif ya, gininya. Untuk antenanya. Oke, kita coba majukan terus. Ini masih merekam. Sudah di jarak 200an meter. Dan sudah, life-nya sudah lost. Oke, kita terus majukan. Ya, jadi hasilnya keren ya. Dengan harga 1 jutaan, ini hasilnya mantap ya. Oke, ini jarak 300 meter sudah lost. Tapi masih saya majukan terus. Masih saya majukan terus. Mungkin memang maksimal jaraknya hanya di 700 meter ya. Tidak sampai 1 kilometer. Oke, tidak apa-apa. Tapi baterainya lumayan awet ya. Saya 2 kali menerbangkan ini ke tengah. Dan ini baterainya masih lumayan awet. Ini masih setengah ya. Baik. Oke. Ini juga masih merekod. Kita tunggu. Drone-nya saya juga tidak, sudah tidak melihat drone-nya. Ya. Jadi dibandingkan KF102, jauh lebih bagus hasil videonya Poltar GT1 Pro ini. Jadi hasil video dari Poltar GT1 Pro ini hampir sama ya. Seperti ini. SGRC F11 Pro 4K ya. Jadi keren. Dengan harga 1 jutaan. Tapi kualitas videonya bisa seperti yang 2 jutaan. Oke. Ini saya sudah tidak lihat lagi. Untuk ininya. Ya. Ini sudah di 400 meter. Masih kelihatan. 431 meter. Kadang live ya. Dan ini sudah saya majukan terus stick-nya. Dia tidak bisa maju lagi. Oke. Masih di 400an meter ya. Oke. Jadi dengan harga 1 jutaan. Sudah cukup lumayan ya. Nanti mungkin karena. Ini kan antenanya masih fix sama seperti SGRC F11 Pro 4K. Jadi mungkin. Nanti coba akan saya modif ya. Kalau ada waktu nanti akan saya modif. Saya coba modif. Tambahkan antena yang lainnya. Karena antenanya ini pasti di dalam remote kontrolnya. Sama seperti SGRC F11 Pro 4K. Sehingga tidak bisa jauh kontrolnya. Baik. Langsung saja kita return to home. Ya. Kita tunggu. Oke. Drone-nya kita tunggu. Ini masih merekam tentunya ya. Kita tunggu apakah pada saat return to home. Drone-nya live-nya bisa kembali normal. Gimana kah drone-nya? Saya masih belum melihat drone-nya. Baik. Di manakah drone-nya? Ini saya juga tidak melihat ya. Masih belum terlihat drone-nya. Ya. Drone-nya sudah kembali. Drone-nya sudah kembali. Jadi sangat kecil ya. Jadi keren. Nah. Dan dia sudah live lagi. Di jarak 400-an meter dia sudah live ya. Oke. Keren. Mantap. Baik. Dan ini baterai masih mungkin saya kira masih 40%. Masih lumayan banyak ya. Oke. Mantap. Hasilnya juga keren. Seperti SGRC F11 Pro 4K hasilnya ya. Keren banget. Oke. Sekarang kita coba matikan. Kita turunkan kameranya. Kita turunkan. Ya. Jadi pada saat turun kamera ada bunyi bip-bipnya ya. Gak apa-apa. Oke. Kita turunkan. Ya. Itu saya ya. Jadi keren banget. Keren banget. Keren banget. Oke. Dan hasilnya bisa kalian-gain lihat. Harga drone 1 jutaan. Hasilnya flat. Bagus. Dan stabil. Karena untuk drone SGR. Ulangi. Drone Poltar GT1 Pro ini. Sudah dibekali dengan. Dua akses gimbal. Dan akses ya. Jadi sama seperti SGRC F11 Pro 4K. Dua akses gimbal. Dan akses. Jadi keren. Oke. Dan itu saya ya. Kita coba maju lagi. Pokoknya kita fullkan baterainya ya. Ini saya sudah terbang mungkin sampai berapa menit ini. Hampir 11 menit ya. Oke. Sambil merekam ya. Jadi lumayan cukup lama. Baik. Nah ini saya. Jadi hasilnya pun keren. Saya goyang-goyang pun jadi tetap stabil untuk kameranya. Baik. Sekarang saya coba akan video My Trip My Adventure ya. Oke. Saya dekatkan dulu lagi sedikit. Ya. Jadi keren banget ini drone-nya. Oke. Jadi ini kecepatannya. Speednya speed 3 ya. Speed 3. Kita coba ganti speed dulu. Kita coba ganti speed. Speed 1. Kita coba pakai speed 1 yang slow saja ya. Baik. Kita putar lagi. Ya. Saya coba sekarang My Trip My Adventure. Oke. Saya mundurkan. Ya. Saya majukan sambil naik. Eh ulangi. Saya mundurkan sambil naik. Oke. Jadi kayaknya kurang pas ya. Kalau pakai speed slow. Jadi terlalu tingginya. Terlalu cepat. Kita ulangi lagi. Kita pakai speed 3 saja langsung sekalian ya. Baik. Kita majukan lagi. Ya. Oke. Oke. Kita naikkan lagi. Kameranya ulangi. Kita dekatkan lagi ya. Oke. Karena speed 3 lumayan ya. Tapi suaranya halus banget ya. Suaranya halus banget. Oke. Kita turunkan sedikit. Ya. Sekarang kita arahkan ke saya. Kita turunkan sedikit drone-nya. Baik. Naikkan sedikit. Oke. Baterai masih cukup aman ya. Jadi. Untuk drone yang sudah ber-GPS pastinya aman. Nanti pada saat baterainya mau habis. Dia pasti akan kembali. Oke. My trip my adventure. Kita coba mundur. Oke. Sambil naik. Mantap. Jadi keren banget ya. Oke. Jadi mantap hasilnya. Ini drone seharga 1 jutaan. Keren banget. Jadi ini sangat cocok untuk pemula ya. Hasilnya bagus. Kemudian sudah stabil. Kemudian aman. Dan terbangnya lumayan cukup lama ya. Oke. Ini baterai tinggal 1. Gak apa-apa. Baik. Kita coba. Pokoknya maksimalkan. Ini sudah di jarak 300 meter. Wow. Ketinggian sampai 100 meter. Oke. Kita kembalikan saja. Kita return to home. Oke. Kita sudah return to home saja. Jadi memang jaraknya tidak bisa jauh. Tapi untuk drone Poltar GT1 Pro ini. Dia sudah. Wifi-nya sudah Wifi 5G yang bisa digunakan di Indonesia. Jadi tidak perlu lagi setting-setting negara. Setting-setting dan lain sebagainya. Dan ini bisa digunakan di Wifi 5G di Indonesia. Sedangkan di KF102 itu tidak bisa ya. Jadi itu di KF102 masih menggunakan Wifi 5G Cina. Jadi untuk agak-agak yang belum paham apa itu Wifi 5G Cina. Wifi 5G Indonesia. Bisa ditonton di video saya. Yang sudah saya buatkan tentang SG101 ulangnya. SG96906 ya. Jadi sama juga. Itu tidak bisa digunakan di Indonesia Wifi-nya. Karena masih menggunakan Wifi 5G Cina. Kalau Poltar GT1 Pro ini sudah menggunakan Wifi 5G Indonesia. Jadi sudah tidak perlu lagi setting-setting apapun. Langsung bisa. Yang penting HP-nya sudah mendukung Wifi 5G Cina. Jadi bisa dicek di gsmarena.com ya. Di sana bisa dilihat. Oke. Ya. Jadi ini kita sudah terbang sekitar 15 menit dengan merekam ya. Ya. Jadi untuk baterainya juga masih lumayan. Mantap. Dan GPS-nya bisa kita lihat. GPS-nya 23. Jadi keren. Dan ini pada saat turun halus banget. Jadi tidak langsung cepat turun gitu ya. Jadi pelan banget turunnya. Oke. Jadi pastinya aman ya. Aman untuk pemula. Oke. Sekarang saya speed-kan jadi low speed-nya. Oke. Mantap. Ini baterainya tinggal 1. Ya. Saya kira cukup ya. Oke. Oke. Mantap. Jadi demikian video review Poltar JT1 Pro ini. Yang harganya 1,9. Yang saya beli langsung melalui e-commerce. Saya lihat spesifikasi cukup lengkap. Seperti SJRC F11 Pro 4K. Tapi harganya yang keren. Harganya cuma 1 jutaan. Oke. Ini baterainya sudah habis. Oke. Jadi demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Demikian. Terima kasih. Oke. Mantap. Sub indo by broth3rmax